Intro Menembak outdoor PON 20 Papua 2021 mengawali kompetisi di lapangan menembak Silas Tapare Sentani pada selasa 5 Oktober. Perhelatan cabang menembak outdoor diawali dengan mempertandingkan babak penisihan nomor trep perorangan putra dan putri. Di babak penisihan perorangan putra petembak DKI Anas Muhsinun Joko S memimpin di urutan teratas dengan total nilai 68. Urutan kedua ditempati Nanda Suhelmi dari Lampung dengan nilai 65 sedangkan Selamat Riyadi dari Papua berada di urutan ketiga juga dengan skor 65. Pada babak penisihan perorangan putri Supatmi dari Nusa Tenggara Barat memimpin perolehan angka dengan nilai 68. Petembak asal DKI Jakarta, Silvia Silimang berada di urutan kedua dengan skor 62. Sedangkan urutan ketiga ditempati petembak Tuan Rumah Papua, Fani Febriana Wulandari dengan skor 60. selamat menikmati petembak dan satu k Stewart menikmati petembak yang menikmati petembak dan satu kertas yang menikmati petembak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Audre Zahra Dia Anissa merebut medali emas. Medali perak menjadi milik Dias Kusuma Wardani dari Jawa Timur, sedangkan medali perunggu jatuh ke tangan Gisela Lasur dari Sulawesi Utara. Jawa Timur. Jawa Timur. Dias Kusuma Wardani. Sementara di nomor Air Rifle 10 meter tim Putri, Jawa Barat mendapatkan medali emas. Diperkuat oleh Citra Dewi Resti dan Audre Zaradia Anissa, Jawa Barat menyingkirkan Sulawesi Utara yang diperkuat Gisela Lasut dan Prasiska Siagian sebagai peraih medali Perak serta Bali yang diperkuat oleh Savitri Mirzaela dan Kadek Gui Putri Pertiwi. Sebagai peraih medali Perungku. Di pertandingan nomor pistol 50 meter, perorangan putra atlet asal Lampung Wira Subman merebut medali emas. Peringkat kedua sebagai peraih medali Perak adalah I Kadek Rik, sedangkan perunggu jatuh ke tangan Eko Puji PR dari Jawa Timur. di pertandingan Pred orang lain adalah I Kadek Rik. cat qualities Mempunmati Mantar hasil berasal Bisa Terima kasih.